BWF, solti peluang Heri IP melatih sektor ganda campuran Indonesia dan akan menjadi saingan berat Nova Widianto yang meracik SD Malaysia. Beberapa waktu terakhir, ramai beredar kabar jika Heri Iman Pirngadi alias Heri IP atau juga dikenal sebagai Coach Naga Api akan berhenti melatih sektor ganda putra. Hal ini menduat setelah pelatih berusia 61 tahun itu mengunggah foto dan ucapan yang mengundang teka-teki via Instagramnya. Terima kasih untuk semuanya, ucap Heri IP. Sembari mengunggah potretnya saat memberikan instruksi sebagai pelatih ganda putra Indonesia. Melalui kolom komentar, Yeremia Rambitan juga menuliskan kata-kata misterius hingga membuat banyak pihak ikut bertanya-tanya akan nasib Heri IP. Terima kasih kok, balas Yeremia Rambitan. Kemudian, bio Instagram Heri IP juga berubah jika sebelumnya ia menuliskan bio sebagai pelatih ganda putra Indonesia, kini hanya tertulis official account of Heri IP. Seiring waktu, banyak yang menduga jika Heri IP akan dipindahkan ke sektor ganda campuran. Ia akan menangani Rino Vivaldi dan Vita Haning Rias Matari bersama kawan-kawan dalam perbutan tiket Olimpiade. Hal ini sudah terlihat dari kehadiran Heri IP dalam mendampingi tim ganda campuran di kejuaraan dunia bulu tangkis 2023 lalu di Denmark. Meski belum ada yang meraih medali, umur ini akhirnya sampai ke telinga salah satu admin BWF Song Yan Yan. Sosok asal Malaysia itu mengaku kaget karena Heri IP bakal menjadi pesaing berat Nova Widianto. Salah satu staf BWF asal Malaysia, Song Yan Yan mengungkap rasa terkejutnya saat mendengar Heri IP akan pindah sektor menjadi pelatih ganda campuran Indonesia. Pasalnya, Song Yan Yan cukup dekat dengan Heri IP, bahkan ada satu momen di mana ia duduk di belakang pelatih berjulup naga api itu saat memberikan intruksi di tepi lapangan. Song Yan Yan baru-baru ini juga menjadi saksi saat Heri IP menjalani trial sebagai pelatih ganda campuran di kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Ya, serta BWF tersebut sempat mempotret Heri IP saat memberikan intruksi pada Rino Vivaldi dan Vita Haning Rias Matari di kejuaraan dunia bulu tangkis lalu. Namun, Song Yan Yan tidak menyangka jika Heri IP akan dipermaninkan sebagai pelatih ganda campuran Indonesia. Hmm, awalnya saya pikir sang pelatih hanya membantu match rubel Indonesia, ya untuk sementara saja selama kejuaraan dunia, tulis Song Yan Yan melalui Instagram story-nya. Sebagai orang Malaysia, Song Yan Yan tentu khawatir Heri IP akan mendonggak prestasi ganda campuran Indonesia dan menyalip Malaysia yang dipegang oleh Nova Widianto. Belakangan ini, prestasi ganda campuran Malaysia semakin menanjang, di mana pekan ini, Joh Tanggi dan Teo Hei naik 6 peringkat dan menduduki posisi 11 rangking dunia WF. Disusul pasangan Goh Sonhat dan Lai Seifon Jemi yang nangking di posisi 12, sementara wakil Indonesia, Erhan Novel Kusirianto dan Lisa Ayuku Sumawati turun peringkat ke posisi 14. Jika benar, Heri IP akan mengambil alih ke pelatihan sektor ganda campuran PBSI, maka akan tersaji persaingan sengit antara dirinya dan Nova Widianto di Malaysia. Nah, Badminton Lovas, kalau menurut kalian gimana nih? Tentang desas-desus yang disampaikan oleh Soh Yang Yan? Tinggalkan ya pendapat kalian di kolom komentar, serta terus dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton!